Salam satu frekuensi, sobat GPS semua, ada pertanyaan mengenai GPS interlocking terpakses GPS tracker. Sebelum kita bahas, kita coba relax sebentar ya. Aku mengenal di kamu, dan cukup lama, sebaru usiaku. Harmoni, nanti kita lanjut. Oke, pertanyaannya begini. Bang, teknologi GPS itu bisa dipasangkan di alat berat gak sih? Alat berat. Ada excavator, ada dozer, ada HD yang banyak, gede banget ya. Oke, internet optik berbasis GPS tracker itu bisa dipasang di suatu aset kendaraan yang bergerak maupun tidak bergerak. Kalau tadi ngomongnya alat berat, nanti kita bahas, tapi bisa juga dipasang di genset. Di genset itu bisa dipasang dengan alat GPS tracker juga. Jadi bisa tahu mesin gensetnya itu nyala atau tidak. Ya, lagi bekerja-bekerja bisa juga tahu juga view levelnya. Oke, balik ke alat berat. Kalau alat berat, kita ambil contoh misalnya excavator. Bisa sekali tahu engine hoursnya, mesinnya nyalanya berapa jam. Tahu working hoursnya, mesinnya nyala, bekerjanya berapa jam. Engine hours dan working hours. Nah, itu bisa dipasang di alat berat. Kalau kita mau di working hoursnya, kita bisa tambahkan juga sensor. Bisa menggunakan magnet sensor. Jadi kalau begitu bucketnya, tuasnya layu bekerja. Untuk kesenya acceptator, kita bisa tahu bekerja atau tidak. Kalau hanya untuk memanasin engine-nya, ketahuan juga. Jadi, teknologi IOT di hubungan pasisi biasa akan bisa digunakan di alat berat. Dan juga bisa dilengkapi sensornya. Jadi, pasang sensornya. Ini penting. Umumnya, kalau untuk pemilik pengusaha sewa alat berat, dia bisa menggunakan teknologi ini. Jadi, misalnya sewa yang 10 jam, apakah di lapangan nanti itu dozernya, acceptatornya itu bekerja 10 jam atau lebih. Nah, itu bisa tahu dari teknologi ini. Karena kalau dia sewa 10 jam, bayar 10 jam, tapi di lapangan kan bisa jadi lebih. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya sangat bisa sekali. Semoga informasi yang berfaat. Salam dari Anjol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!